Sidang putusan gugatan pra-peradilan kasus Bang Senturi antara LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI terhadap KPK pagi tadi digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan LSM MAKI. Hakim Tunggal Martin Punto Bidara yang memimpin sidang putusan gugatan pra-peradilan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM MAKI terhadap KPK dalam kasus Bang Senturi pagi tadi menolak sepenuhnya gugatan tersebut karena tidak masuk dalam pokok perkara. Hakim mengatakan bukti-bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pokok perkara sehingga tidak menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam kasus yang menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulia. Biro Hukum KPK Suryawulan mengatakan akan menganalisis dan mendalami kasus ini karena merupakan kasus mega korupsi. KPK harus menemukan alat bukti yang kuat dalam kasus ini. Kan tadi dijelaskan bahwa sebenarnya analisa kami dalam dulu. Kita akan analisa dalam dulu nanti bagaimana pendapat CBU, pendapat pimpinan. Nanti kemudian kita lihat lagi lah. Berapa lama targetnya Bu? Targetnya kami gak bisa kan tadi nyatakan bahwa... Selamat menikmati.